Hai semua, Dr. CK di sini. Hari ini saya akan berkongsi pandangan saya untuk pertanyaan umum oleh kebanyakan petani di luar sana. Sebagai sebagian daripada usaha pemasaran kami, kami berjaya menalik perhatian pengguna tentang pentingnya menguji baja, sampel dana mantan tanah mereka. Walaubagaimanapun, kebanyakan daripada mereka masih tidak tahu mengapa disarankan untuk melakunya. Dari web Mina yang saya ikuti baru-baru ini mengenai petanian pintar, saya mengetahui bahawa di Malaysia, sekitar 95% pekebun kecil atau petani tidak mempunyai akses ke pengetahuan atau kemudahan ini. Ini kerana kebanyakan masa hanya penyelidik, pengeluar atau pengusaha hilang sahaja yang menhantar sampel mereka untuk ujian makmah. Kerana kumpulan pengguna ini mempunyai sumber yang lebih baik untuk menakses kemudahan seperti ini. Sebenarnya, ujian makmah adalah alat yang paling biasa, tepat dan penting digunakan untuk mengenal pasti kandungan neuron sebenar dalam sampel yang berbeza seperti baja, tanah dan daun. Walaupun di pasaran, terdapat berbagai jenis mita atau probe, tapi setakat ini, ujian makmah masih merupakan kaedah yang paling dipercayai. Hasil tali ujian makmah menyimpang kepada pelbagai keputusan selepas itu. Sebagai contoh, hasil makmah membelikan maklumat mengenai status nutrient sampel anda dan maklumat ini boleh membantu membuat dinoxis, merancang cara penyelesaian atau membeli cadangan untuk menentukan hasil pengelolaan yang tepat. Dengan ini, kita boleh memantau pertumbuhan tanaman berdasarkan hasil ujian makmah. Setakat ini, tiada alternatif lain untuk ujian makmah yang mampu membeli gambaran mengenai kandungan neuron baja, tanah dan daun anda. Memang tidak dapat dinafikan, tiada ujian makmah yang 100% tepat. Walaupun bagaimanapun, analisis makmah kami dilakukan berdasarkan Malaysia Standard, yaitu MX417 dan dikendalikan oleh Agni Kimia Profesional dan Juru Teknik Makmah. Selain itu, makmah juga mengambil bahagian dalam ujian kerja kepan tahunan yang dianjurkan oleh Agriculture Lab Association of Malaysia, AKM, iaitu Persatuan Makmah Pertanian Malaysia dan makmah kami mengekaukan maka 100%. Ini adalah satu demonstrasi standar tinggi kepada pelanggan kami dan kepada semua di luar. Semoga sesi perkongsian ringkas ini tepat memberi sedikit gambaran untuk anda. Itu saja untuk kali ini, ikutilah podcast kami untuk episod yang akan tetang. Terima kasih. Terima kasih.